Pusturret emang salah satu penentu kemenangan di permainan Mobile Legends, posisi udah menang war gitu kan, eh malah temen sibuk farming ke hutan. Kadang hal kayak gini bikin tim kita kalah guys. Komentar dari bintang di langit 7, hero yang cepet hancurin turret bang. Halo emelover, sebalik lagi di channel ini keluhan moba. Pada pembahasan video kali ini gue akan membahas hero pusher alias hero yang dapat ngepusturret dengan cepat nih. Yang dinilai bagi gue disini bukan damage keturret aja, tapi dari skill kaburnya juga. Supaya kalian ngepustnya tuh aman dari ganking musuh guys. Oh iya ini versi channel ini keluhan moba, kalau ada pendapat lain kalian bisa komen aja di bawah. Sebelum dilanjut channel ini butuh dukungan kalian dengan cara subscribe dan like-nya, supaya channel ini bisa berkembang juga kayak yang lain. Berikut hero pusher alias dengan cepat di Mobile Legends. Yang pertama ada Popol dan Koopa. Hero marksman yang satu ini sekarang lagi hype banget nih guys, lagi populer gitu. Akibat buff yang diberikan kepada hero ini. Popol dan Koopa menjadi hero marksman dengan tingkat win rate paling tinggi cuy. Kenapa gue masukin hero pusher tercepat? Karena memang dengan bantuan Koopa, MM yang satu ini bisa ngepusturret dengan cepat guys. Gimana enggak, damage yang dihasilkan keturret bisa besar banget karena dua partner yang saling bekerja sama ini. Nggak hanya itu aja, Koopa bisa dijadiin tameng kalau minion kita habis. Jadi kita bisa ngepusturret sedikit lebih lama daripada hero lain. Hero ini juga dilengkapi skill Popol Surprise. Skill ini sangat berguna bagi Popol dan Koopa supaya mengetahui ada hero yang mendekat atau enggak gitu. Skill ini bisa ditaruh di rumput supaya menandai daerah tersebut. Koopa sang serigala enggak hanya membantu menyerang turret aja guys. Dia bisa melindungi Popol jika dalam bahaya. Di waktu yang sama, Popol akan mendapatkan shield saat skill 2-nya ditekan. Hero pusher dengan cepat di Mobile Legends selanjutnya adalah Zilong. Hero Fighter yang satu ini memang terkenal sebagai hero pusher atau split pusher dari dulu. Yang membuat Zilong ini menjadi hero pusher tercepat ada di skill pasif dia dan ultimate-nya. Pasif Zilong adalah Dragon Flurry. Setiap 3 basic attack, Zilong akan memperoleh serangan berulang kali. Damage yang dihasilkan bahkan 150% lebih kuat daripada damage normal. Kalau ke hero lawan, pasifnya ini bisa memulihkan HP Zilong setara dengan 50% physical attack yang diberikan. Yang paling berguna dari Zilong saat nge-push tuh ultinya guys. Zilong memperoleh 40% movement speed, 45% attack speed dan menjadi imun terhadap efek slow selama 7,5 detik. Durasi yang lumayan lama tuh. Dengan durasi tersebut, Zilong bisa dengan cepat nge-push turret. Skillnya juga sangat berguna untuk kabur jika ketahuan sedang nge-push turret cuy. Jadi musuh yang mau ngejar Zilong bakalan kerepotan karena Zilong udah lari duluan dan begitu kencang. Next, yang ketiga, Sun. Dengan jumlah yang banyak, Sun bisa langsung ngancurin turret dengan cepat saat nggak ada musuh. Skill 1 atau 2, Sun dapat mengeluarkan cloning dari dirinya sendiri cuy. Nah, kalau ultinya sendiri, dia juga dapat mengeluarkan 1 cloning atau doppelganger miliknya. Total dari bayangan yang bisa dihasilkan Sun adalah 2, sedangkan ditambah dirinya sendiri jadi 3. Yang membuat hero ini cepat, push turret adalah jumlahnya coy. Dengan jumlah yang banyak, otomatis Sun bakalan cepat menghancurkan turret daripada hero pada umumnya. Nggak hanya itu aja, skill dari Sun juga dilengkapi kemampuan untuk kabur. Skill 2, Sun memungkinkan dia untuk melarikan diri bila ada musuh yang mengejarnya. Hal ini tentu aja akan sangat menguntungkan Sun dalam push turret guys. Kalau mau solo dan fokus push turret, mungkin hero yang satu ini bisa dijadiin pilihan kalian karena bakalan ngebantu banget untuk push turret. Hero push turret dengan cepat di Mobile Legends selanjutnya adalah Hayabusa. Dari role Assassin, Hayabusa memang terkenal sebagai hero push turret tercepat dan terbaik guys. Gimana nggak? Dengan bantuan skill keduanya ini, dia bisa dengan instan maju ke depan. Kalau ada musuh, dia tinggal kembali ke belakang untuk melarikan diri. Skill ultimate-nya sendiri sangat berguna untuk membersihkan minion guys. Damage yang dihasilkan dari Hayabusa memang nggak sebesar beberapa hero sebelumnya. Tapi Hayabusa bisa bergerak lebih lincah dan lebih cepat daripada hero yang gue sebutin sebelumnya. Dia bisa nge-push turret lalu ke hutan dan pindah lane dengan cepat. Jadi kalau kalian menggunakan Hayabusa, usahain untuk push turret juga cuy. Jangan cuma farming doang sama buff doang kerjanya. Skill 2 dari Hayabusa bukan hanya dipakai untuk maju dan nge-push turret aja. Skill 2-nya ini bisa digunakan juga setelah kalian nge-push. Ya, untuk kabur tentunya guys. Yang kelima adalah Ben. Hero Fighter lagi nih, Ben memiliki kemampuan push turret dengan cepat bahkan saat musuh ada di dalam turret nih. Kenapa? Karena skill ultimate-nya itu. Skill ultimate Ben memanggil sekumpulan ikan hiu dan akan menyerang ke arah yang telah ditentukan. Area yang dihasilkan juga cukup besar. Lawan yang kena bakalan dapet efek airbond selama 0,4 detik dan menyebabkan efek slow hingga 65%. Gak cuma itu, sekumpulan hiu tersebut bakalan memberikan 40% damage ke turret. Saat Ben ulti, pasti banyak dari hero lawan yang bubar dari turret. Lalu kalian tinggal nge-push barang minion. Yang buat Ben ini cepat nge-push turret juga ada di skill pasif dia cuy. Setiap dia mengeluarkan skill, Ben bakalan mengeluarkan damage splash yang menyebar ke sekitarnya. Pasifnya ini juga akan memberikan damage ke turret jadi bakalan efektif banget untuk nge-push cuy. Hero push turret dengan cepat selanjutnya. Moskov. Dari hero marksman lagi nih, meskipun rank dari marksman yang satu ini cukup pendek daripada hero kebanyakan, tapi dia punya kelebihan yaitu push turret dengan cepat. Yang buat MM ini cepat push turret ada di skill 1 dia. Moskov menggunakan kekuatan bayangan untuk berpindah ke area yang ditentukan. Dia akan meningkatkan attack speednya menjadi 1,4 kali selama 3 detik. Skill 1 blink ini juga bisa digunakan Moskov untuk kabur. Selain itu Moskov juga punya pasif yang sangat berguna untuk membersihkan lane. Basic attack dia bakalan tembus ke belakang. Jadi kalau ada minion yang datang, Moskov tinggal hit aja minion itu. Karena nanti efek damage dari Moskov bakalan menyebar ke belakang. Nah, karena punya attack speed yang lumayan cepat dan kemampuan blink yang bisa diandalkan, gue memasukkan hero ini ke dalam list ini. Seperti biasa kalau ada pendapat lain, kalian bisa komen aja di bawah untuk nambahin pendapat kalian. Next, hero push turret dengan cepat di Mobile Legends yang ketujuh, Natalia. Hero asasin yang satu ini memiliki pasif yang menguntungkan untuk push turret dengan cepat cuy. Gimana enggak, Natalia memiliki kemampuan conceal jika berdiam diri di rumput selama 2 detik. Dengan mode ini, Natalia bisa bebas roaming ke top lane, mid lane, dan bot lane. Dengan kemampuan seperti ini, otomatis membuat Natalia dengan mudah nge-push turret secara diam-diam. Skill 2 Natalia juga dapat digunakan untuk nge-push turret cuy. Karena skill 2-nya itu akan berlangsung selama 4 detik. Di dalam smoke bomb atau skill 2-nya itu, Natalia bakalan meningkatkan attack speednya sebesar 25% dan menjadi imun terhadap semua basic attack. Kalau kalian dikejar lawan, jangan khawatir. Skill ultimate-nya juga bisa digunakan Natalia buat melarikan diri. Jadi dia enggak perlu berdiam di rumput untuk memasuki mode conceal. Dengan menggunakan ultimate-nya aja, secara instan Natalia bakal masuk ke dalam mode conceal alias invisibility. Itulah hero push turret dengan cepat di Mobile Legends cuy. Buat kalian yang punya pendapat lain, seperti biasa komen aja di bawah. Terima kasih buat kalian yang nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.